Terima kasih 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 Seminar Terima kasih 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 melantunkan ayat suci Al-Quran dan doa yang indah, yaitu Tengku Ahmad Zaman, kemudian Mbak Silkania Suarizona sebagai moderator, Mbak Nana sebagai MC, Ben One for All, Pustik, itu juga tadi telah menghibur kita, para sahabat Tegu Rifqi Harsya, para sahabat TRH dari Aceh Selatan, Abdiya, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi dan Pidi Jaya, dan seluruh peserta yang telah hadir secara virtual. Mengawali sambutan saya, izinkan sekali lagi saya Tegu Rifqi Harsya, anggota Komisi 1 DPR RI dari DAPIL Aceh 1, menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya seminar Merajut Nusantara hari ini dengan tema Digitalisasi Bangkitkan Para Wisata di Tengah Pandemi. Semoga acara hari ini dapat menambah ilmu, wawasan baru kita, serta memperkuat semangat kita dalam menyongsong hari-hari ke depan yang penuh tantangan. Hadirin para peserta webinar yang saya muliakan, lebih dari dua tahun kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak yang luar biasa pada kehidupan kita, mempengaruhi dan merubah kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam urusan sosial dan ekonomi, termasuk dunia usaha, tak terkecuali sektor para wisata yang tadi Profesor telah sampaikan kita, utamanya juga usaha UMKM. Sebagaimana kita ketahui, sektor para wisata merupakan bagian penting dalam meningkatkan perekonomian bangsa. Bisa dikatakan bahwa para wisata sebagai penopang perekonomian. Dan ini menjadi penyelamat di beberapa daerah terhadap pendapatan daerah maupun lapangan pekerjaan dari masyarakat di daerah wisata tersebut. Namun, akibat pandemi ini, sektor para wisata paling berdampak. Menurutnya penjualan laba yang tak memadai hingga sulitnya permodalan. Pandemi COVID-19 berdampak sangat serius terhadap industri para wisata, khususnya wisatawan mancanegara ke berbagai negara. Sejak awal pandemi secara global, menurut laporan UNWTO, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara turun hingga 20 persen, bahkan ada yang 50 persen. Di mana Asia terdampak paling parah. Di sisi lain, pandemi ini juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan internet melonjak dengan cukup pesat, situasi pandemi seolah memaksa penetrasi internet lebih cepat dari yang diperkirakan. Jika mampu dihadapi dan direspon dengan baik, tentu ini menjadi peluang yang besar. Pemanfaatan platform digital menjadi penting dalam menopang kegiatan masyarakat, khususnya dalam kegiatan UMKM dan para wisata. Kita sadar bahwa masih banyak pelaku usaha di Indonesia yang belum mengerti mengoptimalkan teknologi. Pengetahuan teknologi yang masih rendah menjadi kendala digitalisasi pelaku UMKM dan para wisata. Berdasarkan penelitian, dari 64,2 juta pelaku UMKM se-Indonesia, baru atau hanya 36 persen saja yang sudah menggunakan metode pemasaran, 36 persen ini masih yang menggunakan metode pemasaran konvensional. Hanya 18 persen UMKM yang dapat menggunakan media sosial dan website untuk mempromosikan produknya. Sisanya tercatat hanya mampu mengoperasikan komputer dan internet secara sederhana. Padahal kita tahu bersama pengguna internet di Indonesia itu dilaporkan setiap tahunnya terus bertumbuh. Diperkirakan saat ini mencapai 73 persen atau sekitar 200 juta pengguna. Ini merupakan peluang besar yang harus terus digarap dan tidak boleh disiasiakan. Para pelaku industri harus serius mengadopsi digitalisasi untuk menjaga produktivitas dan mempertahankan pendapatan. Jika dioptimalkan, penetrasi penjualan digital mampu menjadi strategi yang jitu. Terutama dalam kaitannya memperluas jangkauan pasar. Seperti tadi Prof sampaikan, minyak pret saja sudah beliau sering beli dari online shopping. Era digital ini menawarkan kesempatan yang tak terbatas bagi pelaku usaha untuk menumbuhkan bisnis dan memasarkannya secara masif. Kuncinya kreativitas dan inovasi. Insya Allah kami di Komisi I akan terus mendorong Kementerian Kominfo dan untuk fokus pengembangan program-program peningkatan keterampilan, pemanfaatan teknologi informasi, dan digitalisasi sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Aceh. Sehingga nantinya mampu juga mengoptimalkan menjadi nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Terutama juga untuk peningkatan kapasitas pelaku industri para wisata. Akhirnya saya mengajak kita semua untuk tetap optimis, semangat, dan produktif dalam melewati ujian pandemi ini. Manfaatkan segala macam peluang untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Mari bersama dan bersatu beriringan menghadapi ujian pandemi ini. Karena hanya dengan kebersamaan lah kita akan selalu kuat dan dengan bersatu kita mampu bangkit menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Selamat mengikuti webinar ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabilahi Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Silkania. Baik. Terima kasih banyak Pak Rifki Harsha. Luar biasa ya sambutannya terkait dengan digitalisasi sektor pariwisata di tengah pandemi. Di mana tadi beliau juga menjelaskan bahwa sektor pariwisata juga kaitan erat. Terlebih pariwisata lokal kaitan erat dengan UMKM yang ada. Dan tentunya digitalisasi ini diperlukan. Dan tadi komitmen Komisi 1 khususnya Bapak Rifki ini mewakili Komisi 1 juga untuk mendorong terus Kominfo untuk bisa terus memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kecakapan digital khususnya untuk mendorong sektor pariwisata dan juga para pelaku UMKM yang ada untuk juga bisa mendongkrak sektor pariwisata yang ada. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Rifki. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber ketiga kita seorang tokoh pemuda Aceh. Nah ini kita bisa sharing-sharing sedikit. Mungkin Mas Imam juga nanti bisa menjelaskan bagaimana kondisi pariwisata di Aceh potensi-potensinya seperti apa dan juga terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini bagaimana apakah memang sangat terdampak atau bagaimana tetap eksis dengan masyarakat lokal di sana yang tetap sering mengunjungi lokasi-lokasi wisata. Silakan saya persilahkan Mas Imam untuk memberikan pemaparannya. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Silkania Suarizona atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai langkah yang pertama tentunya sama-sama kita panjarkan puji berserta sebut kepada Allah SWT yang mana salah satu nikmat terbesar Allah SWT yang diberikan kepada kita di era teknologi ini. Kita berada di tempat yang berbeda-beda dengan suasana yang berbeda-beda tapi bisa di waktu yang sama kita dapat mengikuti seminar Merajut Nusantara. Ini merupakan salah satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan di era saat ini. Selamat beriring salam intinya juga kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang mana baginda juga telah memperjuangkan agama Islam sehingga kita dapat menikmati indahan Islam hingga dengan saat ini. Yang saya hormati pertama Bapak Haji Tukurizki Harsya NT selaku anggota DPR RI Komisi 1 Datil Aceh ini sangat luar biasa. kita perlu apresiasi beliau terus fokus sehingga dengan saat ini bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa melalui ruang-ruang seperti digital hari ini meskipun kita di era pandemi tapi beliau juga masih bisa memberikan ruang bagaimana adik-adik di Aceh bagaimana teman-teman kita di Aceh terus belajar, terus menggali potensi-potensi diri yang ada pada diri mereka. Semoga kita doakan Bapak Tukurizki Harsya terus sehat, walafiat sehingga ke depan terus bisa melakukan hal-hal positif untuk masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Aceh, para khususnya. Amin. Makasih, Kung Iman. Ya, terima kasih Pak Tukurizki. Kemudian rasa takzim saya rasa saya hormat saya kepada Prof. Henry Subiakto selaku guru besar Universitas Erlangga Surabaya ini suatu kebanggaan juga bagi saya selama ini saya mengikuti Prof. Henry itu di CLTC beliau sering mengoparkan komunikasi terutama terkait dengan undang-undang ITE saya sering mengikuti beliau sangat luar biasa dengan segala ilmu yang beliau punya saya merasa hormat kepada beliau dan bangga hari ini bisa mendengarkan dari pepalan beliau yang sudah sangat sempurna. Tentunya saya bukan orang yang pintar di sini Prof hanya saja diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan sharing dengan teman-teman yang ada di Aceh. Selanjutnya, penghormatan saya juga kepada Pak Panitia Penyelenggara ada Bakti Kominfo Kominfo bekerja sama dengan DPR RI dan rasa takzim salam hormat kepada semua Nguan-Nguan Getanyo Cedera-Cedera Lun yang ada di Bansigom Aceh Selamat datang dan selamat mengikuti Seminar Merajut Nusantara. Jadi izinkan saya pada hari ini untuk menyampaikan paparan tentang digitalisasi bangkit di sektor pariwisata di tengah pandemi ini. Tentunya tadi telah disampaikan oleh Prof. Henry itu sangat konflik saya kira sudah sangat matang yang disampaikan Prof bagaimana mempromosikan dan saya salut sama Prof tadi beliau bisa memaparkan semua hal-hal yang ada di Aceh sangat luar biasa Prof. Daripada menu spread tadi daripada wisata saman tempat-tempat wisata yang ada di Aceh sampai dengan rek di depan Hotel Medan pun Prof tahu itu sudut salah satu sudut yang ada di Aceh yang Prof tahu itu sangat luar biasa saya kagum luar biasa semoga dengan apa yang sampaikan Prof nanti bisa juga ya menjadi termotivasi buat kita tingkat orang luar aja cinta produk kita masa kita orang Aceh tidak cinta sama produk kita mulai besok sudah bisa pakai minyak spread ya jangan pakai lagi produk-produk luar kemudian yang disampaikan oleh Pak Tepul Rifki Harka tadi itu sangat luar biasa apalagi kita anak-anak muda ini bagaimana memanfaatkan teknologi jangan kita memanfaatkan teknologi hanya sekedar untuk hal-hal yang privasi saja seperti mengkomunikasi antar teman relationship bersama teman tapi bagaimana bisa mengembangkan potensi diri memanfaatkan wisata yang ada di wisata lokal kita misalnya ada mie calu misalnya varian terbaru bagaimana kita bisa mempromosikan sehingga itu dikenang sampai dengan nasional ketika ada tokoh nasional yang datang ke Aceh terutama ke Tidi oh kita harus datang nih ke kampung Cali misalnya disana ada mie calu apa seperti itu baik Bapak Ibu para hadirin para peserta yang saya hormati tak terasa memang pandemi COVID-19 kita telah masuk di tahun ketiga tepatnya pada Senin 2 Maret 2019 itu pertama kali terkonfirmasi bahwa COVID-19 masuk di Indonesia dan dari data yang saya dapat dari mesin pencarian pada hari ini 5,9 juta 5,9 juta jiwa yang terdampak COVID-19 di Indonesia dan itu sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian itu data yang dikeluarkan oleh GHQ CSST artinya sampai dengan saat ini sekalipun kita telah masuk beberapa era termasuk sekarang era new normal kita masih dilanda COVID-19 jangan menganggap pele ada yang menganggap alah ini gak usah lagi lah ikut-ikut apa yang dikatakan jangan jangan pernah menyepelekan pandemi jika kita perang dengan kekuatan militer kita tahu dimana musuh kita apakah di depan kita samping kita atau di belakang kita tapi yang kita perang hari ini adalah pandemi dan itu kita tidak akan pernah tahu dimana posisi dia bisa jadi di hidung kita saat ini bisa jadi di tangan kita di baju kita kita tidak akan pernah tahu makanya tidak tersuas pada dampak pandemi tentunya juga berpengaruh kepada sektor para wisata dunia jika kita lihat data yang dikeluarkan oleh UNWTO Organisasi Parawisata Dunia pertama mereka menyatakan bahwa pandemi COVID-19 itu sangat berdampak langsung terhadap industri para wisata karena pada demikian ketika satu negara sudah dilanda pandemi COVID-19 secara otomatis negara-negara tersebut telah melakukan lockdown artinya menutupi diri dari negara-negara asing yang ingin berkunjung ke negara tersebut dan itu sangat berdampak terutama di Indonesia di wilayah Bali misalnya Bali itu sangat banyak menyumbang wisatawan asing tapi sangat berterdampak daripada COVID-19 ketika negara kita menutup diri untuk wisatawan asing masuk ke Indonesia melalui pintu perbatasan bandara laut dan darat itu sangat berdampak kemudian dampak sektor para wisata dan ekonomi kreatif kita lihat di dampak global dan dampak nasional di dampak global Bapak Ibu bisa lihat di slide di depan atau di layar masing-masing itu 850 juta sampai dengan 1,1 miliar menurun penurunan wisata internasional artinya yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat ini para pelaku usaha para wisata dan ekonomi kreatif itu juga berdampak secara internasional secara global juga negara-negara lain merasakan hal yang sama seperti Malaysia misalnya Amerika dan negara-negara Eropa lainnya dan hilangnya penerimaan sektor para wisata dan itu sangat jauh 910 sampai dengan 1.200 liar itu sangat banyak jika kita beli mungkin penuh ini jadi kalau kita lihat sedikit ke dampak nasional penurunan ke belakang dulu sebelumnya sebelum di digitalisasi slide-nya kita lihat di slide ini bahwa penurunan akupansi hotel biru perjalanan dan jasa omset makanan dan minuman penonton bioskop aktivitas telewisata dan omset pusat perbelanjaan artinya ini secara nasional juga sangat berdampak terutama misalnya kayak di Aceh di Aceh kita lebih condong kepada memang wisata religius ya terutama yang paling banyak kunjung di Aceh masyarakat ataupun warga negara dari Malaysia dan Brunei Darussalam juga mereka terdampak bagaimana mereka mau ke Indonesia sedangkan di negara mereka sendiri mereka sulit untuk keluar dan itu sangat terdampak kepada mak-mak kita nyakwa kita maksi kita yang jualan misalnya ada jualan souvenir jualan makanan dan itu sangat terdampak Alhamdulillah pemerintah telah melakukan beberapa upaya ada dibilang Prof tadi saya hanya ingin penekanan saja terutama untuk sektor para wisata bangkit itu melalui Menteri Para Wisata dan Ekonomi Kreatif beliau menyampaikan yaitu Bapak Sandiaga Uno saat ini pemerintah telah melakukan berbagai strategi untuk mendorong kebangkitan industri para wisata dan ekonomi kreatif dimana program ini berkolaborasi di platform digital yaitu para wisata di Indonesia saja dan mencintai produk Indonesia jadi Bapak Ibu para peserta seminar bagaimana kita mampu mengembangkan para wisata dan mencintai produk-produk kita seperti Prof Henry tadi itu sangat luar biasa mencintai produk-produk lokal kita produk nasional kita kemudian di akhir-akhir ini juga pemerintah di tanggal 7 Maret 2022 melalui Menteri Menko Bidang Kemalitiman dan Investasi Indonesia Bapak Luhut Jinsar Panjaitan pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru terutama untuk pelaku perjalanan domestik darat, laut, dan undara yang sudah melakukan vaksin kedua itu tidak perlu lagi untuk melakukan tes antigen dan maupun PCR ini merupakan suatu angin segar apalagi Indonesia akan menyelenggarakan event MotoGP dan ini event bukan event tingkat lokal dan nasional ini merupakan event internasional di bidang otomotif dan ini menjadi hal-hal yang sangat positif bagi kita untuk bangkit di era pandemi ini oke, next jadi Bapak Ibu para peserta seminar kita harus tahu dulu sedikit materi tentang apa itu digitalisasi mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian sudah mengerti dan sudah baca tapi saya jelaskan secara singkat saja bagaimana di era digitalisasi ini kita bertransformasi dari manual ke era digital mungkin kita yang era-era 90-an ke bawah pernah merasakan bagaimana menyampaikan kabar saja kita harus melalui surat-menyurat kita ingin menyanyakan kabar saudara kita kita perlu menulis surat memberikan surat ke pos kemudian pos kirim ke alamat tujuan kita kemudian saudara kita membalas lagi dan menyirimkan pos baru sampai dengan kita dan itu membutuhkan waktu bukan sehari-dua hari kadang nanti nyangkut di mana untuk menanyakan kabar saja kita membutuhkan waktu tiga hari lebih tapi di era digitalisasi ini dengan perkembangan teknologi untuk mengetahui kabar saudara kita berkabar berkomunikasi itu hanya perlu beberapa menit saja menggunakan handphone ya pasti semua sudah pada tahu bagaimana transformasi informasi itu begitu cepat sampai kita katakan halo dengan per detik sudah sampai informasi kita dan itu tidak perlu ke pos dulu untuk meninyakkan kabar misalnya meninyakkan kabar relansi kita hai udah makan itu tidak perlu di pos lagi bayangkan misalnya kalau kita membangun relationship baru pendekatan misalnya dengan menggunakan pos kira-kira berapa perlu waktu itu itu intermedio saja oke next kemudian apa sih pentingnya digitalisasi kita lihat bahwa dibandingkan dengan metode konvensional digitalisasi itu terasa jauh lebih simple cepat dan praktis tentunya sebagai contoh misalnya dulu kita ingin memesan tiket pesawat atau kamar hotel kita itu mesti ke kontor-kontor tertentu kita ingin kalau disibli misalnya kemana ke PT travel mana tapi di era digitalisasi ini kita hanya menggunakan handphone ini semua kita bisa dapatkan dengan secara mudah semua dengan praktis dan efesien tidak memerlukan waktu untuk ke tempat pemesanan tiket tidak perlu ke bank dulu transfer uang semua itu bisa dilakukan dengan praktis dan sistematis dan digitalisasi para wisata ini bisa merencanakan liburan kita dengan mudah misalnya Bapak Ibu para peserta semhindar ingin melakukan liburan ke Bali misalnya kita bisa melakukan plan dengan sangat matang pencanaan dengan sangat matang baik pertama menyiapkan tiket pesawat nanti sampai di sana harus kemana dulu pakai apa semua itu bisa kita akses melalui era digital dengan sangat mudah dan setelah kita memesannya tiket pesawat nanti akan diberikan bukti transfer bukti kita akan melakukan bukti transfer dan diberikan email bahwa transaksi kita itu telah terlaksana dan itu tidak perlu di print cukup menggunakan dan disampilkan nanti saat kita ke bandara misalnya oke next ini data bahwa mungkin ada data terbaru tadi sudah disampaikan oleh prof terkait dengan penggunaan digitalisasi di Indonesia jadi kurang lebih tadi intinya bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat melek terhadap era digital bahwa penggunaan digitalisasi media sosial itu sudah sangat menjadi mendarah daging di masyarakat kita Indonesia itu sangat luar biasa kalau data terbaru tadi sampai 200 juta kata prof penggunaan era digital di Indonesia oke next jika kita komposisikan dari data yang saya tampilkan tadi bahwa perwilayah dan daerah itu penggunaan digitalisasi itu ada dari Sumatera misalnya itu 19% dan yang sangat banyak itu di Pulau Jawa tentunya ada 58% penggunaan era digital mungkin di Pulau Jawa seperti di Aceh Alhamdulillah ini sudah sangat mantap ya beda dengan era-era 2000an untuk komunikasi di Jempang misalnya tidak sampai sinyalnya tapi sekarang Alhamdulillah sudah sangat merata di era pemerintahan Jokowi saya kira pembangunan infrastruktur pembangunan SDM dan pembangunan era digital ini sudah sangat merata di seluruh Indonesia ini yang perlu kita lihat bahwa dari data yang saya sajikan tadi ini adalah merupakan grafik grafik penggunaan media sosial media sosial itu 87% terutama kita sering menggunakan digitalisasi itu untuk chatting membangun komunikasi atau selaturah dengan teman saudara rekan kerja dan lain sebagainya terutama kalau di para wisata ini saya kira kita bisa menggunakan era sosial media karena ini dari persentase grafik yang saya tampilkan itu sangat luar biasa akses yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk sosial media sosial media setelah chatting terakhir itu mungkin yang persentasinya dikit perbankan ya kayak misalnya mobile banking dan lain sebagainya oke next dari kemudian data yang ingin saya sampaikan bahwa fakta menunjukkan bahwa 63% dari jumlah keseluruhan kegiatan traveling saat ini dicari dan dipesan dan dijual secara online era teknologi ini memang kita harus peka terhadap kemudahan-kemudahan yang diberikan artinya masyarakat Indonesia secara sadar sekarang menggunakan digitalisasi untuk kemudahan perjalanan wisata terutama ataupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya dari data ini sangat menunjukkan bahwa bagaimana masyarakat Indonesia itu sudah sangat melek terhadap era digitalisasi terutama untuk kegiatan traveling dan itu bisa dilihat dari data next yang dikeluarkan oleh trip accessor karena sekitar 200 lebih ulasan mengenai traveling itu per menitnya telah diposting di trip accessor ini merupakan satu website yang fokus pada para wisata yang di dalamnya terdapat user pengguna terdiri dari traveling pemilik bisnis seperti tour travel jadi hampir setiap harinya itu ada postingan-postingan terkait dengan perjalanan wisata ini memang menjadi apa acuan kita ketika melakukan para wisata kita bisa melihat bahwa mana lo rekomendasi yang diberikan itu bagus hotelnya mana lo tempat wisata itu yang bersih dan itu bisa kita lihat dari platform-platform digital yang telah dipersediakan oke next apa pengaruhnya bagi dunia para wisata era digital ini apa sih pengaruhnya bagi dunia para wisata kita sadari sekarang masyarakat terutama masyarakat Indonesia umumnya masyarakat internasional masyarakat dunia ini mereka sudah sangat sering always itu selalu menggunakan traveling itu menggunakan dimanapun kapanpun berada mereka menggunakan terkoneksi melalui mobile aplikasi atau device go digital intinya masyarakat sudah meninggalkan cara-cara konfisional meninggalkan cara-cara yang bersifat manual dan telah beralih di era digital ini sangat luar biasa dan saya ingin menyampaikan bahwa sangat luar biasanya pemerintah Indonesia ini juga Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia sangat konsen dan fokus bagaimana meningkatkan digital ini bisa bangkit bagaimana saya kutip di halaman web kementerian koordinator bidang perekonomian dan itu pemerintah telah melakukan upaya pemulihan sektor para wisata didukung dengan program digital dengan mengalokasikan dana itu 13 triliun dari dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional ini sangat luar biasa di tengah pandemi itu semua dana itu dipotong oleh pemerintah untuk kita fokus bagaimana pandemi ini bangkit tapi pemerintah sudah sangat luar biasa bagaimana kita saat ini fokus di bidang para wisata terutama menggunakan era digital sehingga mengalokasikan dana itu 17 triliun menstimulus agar wisata di Indonesia ini bisa bangkit seperti Bapak Ibu sekalian lihat di slide bahwa fakta efektifitas online marketing ini sangat luar biasa efek dari yang ditumbuhkan menggunakan marketing online ini luar biasa sekarang sudah ada tiktok bagaimana orang menjual produk-produknya di tiktok dan itu orang cendong lebih suka daripada orang sekarang datang ke pasar-pasar tradisional misalnya beda dengan wisatawan asing ataupun wisatawan yang datang ke tempat-tempat tertentu tempat wisata online marketing dianggap sebagai marketing yang harus dilakukan karena konten online marketing bergantung langsung kepada pelanggan kita saya ke depan ini lebih menjelaskan bagaimana kita mampu mempromosikan para wisata menggunakan teknologi digital artinya dengan menggunakan online marketing mendapatkan tiga kali banyak petunjuk dibandingkan marketing tradisional jika kita membaca brosur mungkin kita hanya mendapatkan informasi terbatas tetapi dengan era digital kita ingin search masjid raya misalnya itu kita search masjid raya baik turahman atau museum tsunami itu rekomendasinya banyak bukan satu sumber dan kita bisa pilih mana yang hoax misalnya mana yang realita di era digital ini kita bisa dapat informasi yang lebih akurat atau lebih banyak informasinya kemudian biaya itu jauh lebih kecil jika kita promosikan dengan promosi manual kita membutuhkan orang yang begitu banyak untuk memprogresikan di wilayah-wilayah tertentu tapi dengan menggunakan media sosial era digital kita hanya perlu menyiapkan platformnya seperti misalnya melalui blog melalui website melalui media sosial itu kita tidak perlu lagi menggunakan orang dan itu secara biaya ditekan jadi biaya tidak perlu kita keluarkan jadi adik-adik yang sekarang mempunyai teknologi HP ya manfaatkan kita itu tidak perlu lagi buka kede untuk bisa berusaha untuk bisa ber-UMKN kita cukup menggunakan HP kita bisa menjualkan produk-produk unggulan kita kemudian responden merasa lebih berpengalaman dan opini-nya lebih positif menunggukan konten marketing artinya masyarakat juga lebih senang saat ini menggunakan era teknologi itu untuk mendapatkan informasi-informasi terkait para wisata dan ekonomi kreatif kemudian terakhir 70% responden lebih senang mengetahui sebuah content content blending iklan mungkin sekarang sudah ada tiktok ya sudah banyak orang jual produk-produk dari tiktok itu senang orang mengikuti di situ kemudian fondasi pemasaran online ini bagi adik-adik para peserta abang-abang kakak-kakak bapak-ibu sekalian yang ingin menjadi influencer marketing ini fondasi pemasaran online pertama kita harus tahu target wisatawan kita target wisatawan kita media apa yang mereka sering gunakan untuk mencari informasi wisata ini kita harus tahu kita harus riset dulu bagaimana wisatawan lokal maupun mancanegara mereka lebih senang ke gimana nih mendapatkan informasi terkait wisata dari informasi itu nanti bisa kita eksekusi kemudian apa motivasi mereka untuk berwisata ini juga kita harus tahu harus riset bagaimana masyarakat misalnya kenapa senang ke tangsi misalnya bagaimana masyarakat kenapa senang ke luqna misalnya itu juga kita harus tahu kita harus lakukan riset bagaimana misalnya kita lebih senang ke pantai daripada ke gunung misalnya itu setelah kita riset baru kita tahu oh kalau wisatawan yang sifatnya seperti ini dia lebih condong dan ini maka kita harus bawarkan email seperti itu kemudian yang terakhir apa yang menjadi permasalahan mereka yang berhubungan dengan kegiatan wisata ini juga penting misalnya sebagai kita ada contoh misalnya ada wisata di mana misalnya ketika ada wisata di mana kita mampu memberikan informasi sedetail mungkin seperti informasi akomodasi informasi transformasi jangan nanti wisatawan nasional datang ke tempat kita sampai ke tempat kita mereka bingung mau kemana informasinya tidak jelas alat transformasinya mereka tidak tahu harus naik apa dari sini kemana sampai di sana mereka bingung itu juga tidak boleh dilakukan kita harus menyajikan informasi yang valid ketika kita punya satu tempat wisata yang ingin kita konjolkan kemudian yang kedua setelah target wisatawan kita tahu apa yang diinginkan permasalahan mereka baru kita membranding melalui website yang fungsional kita harus responsif ketika ada wisatawan yang bertanya apakah tahun bulan ini ditangsi lagi musim durian nanti kita jawab jangan kita jawab ada musim durian tiba-tiba datang wisatawan tidak ada musim durian itu sangat berbahaya seperti itu nanti misalnya ada di tempat-tempat yang lain informasi-informasi yang harus kita sajikan misalnya apakah saat ini musim tsunami sudah kembali dibuka untuk umum juga kita harus responsif menjawab ketika ada pertanyaan kemudian kita harus pasang Google Analytics ini sebagai grafik bagaimana orang itu berkunjung ke tempat website kita kita tahu jadi pengunjung itu kita tahu grafiknya sebanyak apa seperti itu kemudian yang ketiga harus sederhanakan desain ini perlu menarik itu perlu kreatifitas itu perlu tapi tidak boleh berlebihan ketika sesuatu yang dilakukan berlebihan kita taruhi desainnya terlalu berlebihan itu sudah tidak menarik untuk melihat perlu sederhana mudah dilihat mudah dibaca dan informasinya itu sampai kemudian yang terakhir ini penting update konten secara teratur ini sangat penting terkadang orang tidak suka lagi berproses jadi pinginnya instan aja ketika ia ingin mempromosikan satu produk perawisata atau ekonomi kreatif dia hanya sekali mempromosikan atau dua kalilah setelah melihat respondennya itu tidak ada wisatawan yang kita tuju itu tidak ada mereka langsung down dan tidak melanjutkan sebenarnya bukan begitu cara kerjanya cara kerja yang efektif itu kita harus terus-terusan teratur terus melakukan informasi-informasi terhadap para wisata yang ingin kita kembangkan sebagaimana menjada kita harus bersungguh-sungguh waktu yang bersungguh-sungguh pasti akan kita dapatkan oke next jadi Bapak Ibu para peserta seminar Merajut Nusantara kemudian kita harus tahu pola pikir target wisatawan bagaimana wisatawan itu memutuskan untuk berkunjung ke tempat wisata kita pertama kita harus memberikan informasi terkait trafik perjalanan bagaimana mereka mengerti wisata Anda jadi informasi itu harus jelas kita berikan apakah melalui media sosial misalnya melalui web kita harus mengetahui harus memberikan informasi misalnya di tempat kita di kampung kita ada wisata kemandian air panas jika kita tidak kembangkan melalui era digital itu hanya sampai ke mulut-mulut saja dan ke desa-desa terdekat tetapi jika kita kembangkan melalui era digital dan itu bisa diakses oleh seru dunia internasional kemudian kita harus offering offering ini adalah penawaran apa yang membuat mereka tertarik pada wisata Anda misalnya pemandian air panas tadi di tempat di semua tempat itu ada beberapa pemandian air panas tapi apa yang bisa kita tawarkan lebih daripada pemandian air panas kita oh misalnya tempatnya bersih di pemandian air panas kita itu ada hal-hal yang baru yang tidak ada di tempat pemandian air panas yang lain dan itu mungkin sangat menarik bagi orang ketika melihat oh disini ada sesuatu yang beda oh durian di tangsi ini ada varian terbaru menggunakan kombinasi apa misalnya berkolaborasi dengan apa misalnya beda dengan durian-durian yang tempat lain dan itu menjadi daya tarik lebih daripada komosi-komosi para wisata dan ekonomi kreatif di tempat lainnya yang terakhir adalah conversion ini adalah komunikasi bagaimana kita membangun komunikasi dengan para wisatawan baik lokal maupun maupun negara sehingga mereka itu memang memutuskan untuk berkunjung di tempat kita jadi saya yakin dan percaya apalagi orang-orang Aceh mereka sangat santun dan ramah ketika orang-orang luar datang ke tempat kita sekalipun kita tidak kenal kita dengan spontanitas menyapa orang-orang baru yang datang di tempat kita terus pertahankan hal-hal yang positif seperti itu ya teman-teman dan rekan-rekan semuanya kemudian konten pemasaran online ini ini ada beberapa empat cara bapak ibu teman-teman dan rekan-rekan sekalian untuk mempromosikan para wisata melalui konten pemasaran ini pertama kita boleh melakukan melalui artikel artikel ini bisa kita buat dan kita muat di blog-blog kita perlu menuliskan perjalanan wisata misalnya perjalanan wisata ke Tansi indah dan menyenangkan misalnya di dunia kan itu melalui media blog kita tulis tulisan ataupun dari artikel kita kirimkan ke media cetak seperti ke koran serambi kalau di Aceh ke koran-koran prohabah yang mudah dibaca atau melalui media elektronik itu juga bisa dia lebih ke artikel tulisan-tulisan mengenai wisata yang kita promosikan kedua melalui video mungkin ini yang lebih sangat menarik karena dengan video orang lebih detail bisa melihat bagaimana sudut-sudut para wisata yang ingin kita promosikan itu bisa kita share melalui Facebook Twitter atau Youtube sekarang ya dunia per-Youtubean itu sangat luar biasa efeknya kepada promosi para wisata kemudian foto foto ini biasanya digunakan oleh telegram yang sering menggunakan post yang di-report oleh wisata para wisata para wisata di Indonesia akun-akun para wisata di Indonesia dan ini bisa di-sharing di-share di Twitter Facebook Telegram dan lain sebagainya yang terakhir ada media social infografi ini beberapa empat daripada cacatan untuk teman-teman dan rekan-rekan kalian kalau ingin mempromosikan konten para pemasaran online namun ada cacatan dari saya ingin menyampaikan bahwa kita punya pernah persoalan terkait dengan promosi para wisata ini persoalannya saya kutip dari kemparan.com bahwa ada di satu tempat wisata di Indonesia menyebarkan informasi tentang para wisata yang tidak benar sehingga judul berita yang saya kutip di kemparan.com pelancong kecewa karena wisata yang dilihat tidak sesuai di medsos ini sangat berbahaya karena apa dampak dari menyebarkan berita bohong itu bisa dikenakan terutama pasal 28 ayat 1 menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan perugian konsumen dan itu undang-undang ITE sangat rawan jangan main-main kalau memang ingin mempromosikan produk wisata ya promosikan secara natural kalau memang ada kreativitas inovasi ya dikembangkan tapi jangan sesuatu yang tidak ada itu dibuat ada di edit dan itu sangat berbahaya ancamannya itu tidak main-main itu bisa maksimal 6 tahun penjara atau denda 1 miliar jangan main-main Pak Ima mohon maaf sedikit dipercepat karena terima kasih baik-baik next strategi promosi media di media sosial ada rekan-rekan bisa melalui Facebook Instagram Youtube hanya perlu kreativitas dan inovasi next kita percepat aja ini ya ini untuk privasi jadi rekan-rekan bisa menggunakan Whatsapp itu ketika kita menggunakan promosi secara privasi bagaimana kita meyakinkan orang relationship yang bagus ketika orang sudah nyaman dan senang dengan kita sekarang orang akan datang ke tempat kita oke next nah jadi media pemasaran online ini boleh menggunakan untuk yang berbayar Facebook Google atau influencer marketing ini yang paling sering digunakan digunakan TikToker atau Selegram dan ini sangat berpengaruh saat ini di Indonesia orang-orang susah ke orang-orang tertentu sehingga dia tertarik untuk berkenjung ke tempat tertentu ini skema pemasaran saya kira bisa dibaca intinya kita tadi harus mengidentifikasi dulu target istotawan kita kemudian membuat konten setelah membuat konten baru kita share melalui Facebook WhatsApp website website personal dan pemasaran online personal lainnya next di yang terakhir saya ingin menyampaikan ketika Bapak Ibu para peserta ingin melakukan promosi online ini perlu membentuk tim online marketing agar kerja-kerja kerja-kerja kita untuk mempromosikan wisata dan ekonomi kreatif itu terstruktur dan sistematis hanya bukan hanya sekedar suka-suka sebentar saja tapi dengan membentuk tim online marketing kita mampu mempromosikan para wisata itu melihat orang oh profesional kita harus datang ke sini nanti kita bisa membuat admin media sosial ahli analisis data dan strategi kita buat tim teknis IT dan konten kreator yang penting dan kesimpulan terakhir di slide terakhir kesimpulan saya ingin menyampaikan bahwa perkembangan teknologi menjadi angin segar bagi sektor para wisata untuk dapat bertahan dan berkembang di tengah pandemi dan selanjutnya salah satu wujud adaptasi yang dilakukan oleh pelaku para wisata yaitu peralihan layanan manual menjadi terba digital yang terakhir tetap patuhi protokol kesehatan insyaallah wisatawan akan kembali datang ke Indonesia masyarakat kita senang ekonomi kreatif kita bangkit dan industri para wisata pun akan bangkit kembali demikian mbak terima kasih atas kesempatannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak mas Imam Nudin STMSI toko pemuda Aceh yang tadi sudah memberikan pemahamanannya terkait dengan digitalisasi bagikan sektor para wisata di tengah pandemi bagaimana tadi mas Imam menjelaskan detail sekali strategi pemasaran khususnya para wisata di Aceh ini bisa ditiru ya untuk Bapak Ibu rekan-rekan peserta seminar Merajut Nusantara tadi penjelasannya ini bisa digunakan untuk bagaimana nanti mempromosikan para wisata-para wisata di Aceh yang tidak kalah luar biasa dengan daerah-daerah lainnya baik saya buka kesempatan untuk sesi tanya jawab kepada peserta webinar kali ini dan sudah ada beberapa yang masuk oh banyak sekali semangat sekali ya tapi sambil menyiapkan juga teman-teman nanti panitia akan memilih tiga penanya terlebih dahulu untuk sesi pertama kita simak terlebih dahulu Pak Rifki Prof. Henry dan juga Mas Imam kita jeda sejenak ya kita saksikan tampilan satu lagu dari One for All Kustik berikut ini terlebih dahulu Hai dalam benakku timbul tanya masih ada dia di hatimu berkata atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu namun siapkah kau tuh jatuh cinta lain meski wirin kita berkata bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda antara kita dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada hidupku kini kacau lagi dengannya sudah tak ada lagi rasa antara aku dengan dia siapkah kau berkata di hatiku adidah karena ini saat yang tepat untuk singgah di hatimu namun siapkah kau tuh jatuh cinta berkata bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita kan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada hidupku e-c foil bila kau jatuh cinta katakanlah jangan buat sia-sia bila kau jatuh cinta katakanlah jangan buat sia-sia siapa kau tuh jatuh cinta Lagi Oke terima kasih One for All acoustic Untuk satu lagunya yang luar biasa ya Baik ini sudah banyak sekali Peserta seminar Merajut Nusantara kali ini Yang ingin bertanya sudah mengajukan Raisen ini banyak banget tapi Sesi pertama ini dan semoga waktunya Mencukupi ya kita buka terlebih dahulu Tiga penanya saya lihat Yang dari tadi menyimak betul Diskusi kita dan juga Cepat sekali ingin mengajukan pertanyaan Nomor 41 atas nama Fauzan saya persilahkan Bisa di unmute dan langsung saja pertanyaannya Silakan Mas Fauzan Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu moderator yang telah memberi Kesempatan kita kepada saya Untuk bertanya Terima kasih juga untuk Prof ya Prof Henry ini sudah terkenal Sebenarnya di TV TV ini Alhamdulillah Saya bisa langsung berjumpa dengan Meliau di Zoom Berkat dengan Acara yang difasilitasi oleh Kominfo juga Bapak Tunku Rifqi Arsyah Terima kasih Jadi langsung saja pertanyaannya Ini melihat tentang Banyaknya Digitalisasi dalam proses Pariwisata Itu sangat mendukung Hingga ke pelosok daerah Nah yang jadi tantangan sekarang ini Banyak masyarakat Yang mindsetnya ini Kalau berbicara wisata adalah Berbicara maksiat Sedangkan di daerah Lain Juga ada banyak itu Tempat-tempat wisata Tapi tidak ada Yang mengatakan Dengan masyarakat ini Terlebih ke Mainsai Pikiran masyarakat Nah yang ingin tanya-tanyakan Ini langkah-langkah Untuk Meningkatkan Mainsai Ataupun Mengubah Mainsai orang Supaya Untuk melihat Wisata itu Janganlahi maksiatnya Tapi Keberuntungan Ataupun Keuntungan dari Wisata tersebut Kan kalau banyak tempat wisata itu Bisa meningkatkan Lapangan kerja Dan bisa Masuk PAD-nya untuk Kampung Jadi masyarakat hanya berfikir Sekarang PAD yang masuknya itu Untuk kabupaten saja Tidak memikirkan PAD yang masuk Ke kampungnya Demikian Itu saja pertanyaan saya Langkah-langkah Atau upaya Untuk mengubah Mainsai Orang jangan memandang Wisata itu Sebagai tempat Masyarakat Itu saja Terima kasih Oke Baik Terima kasih Mas Fauzan Langsung saja ya Untuk penanya kedua Nanti Biar bisa sekalian Ditanggapi Silahkan atas nama Muhadi Nomor Berapa tadi ya Nomor 97 Muhadi Oh Tidak jadi nanya Baiklah Langsung saja Kalau begitu Atas nama Fidal Fidal Al-Ahyar Silahkan Mas Fidal Bisa di unmute Terlebih dahulu Dan langsung Pertanyaannya Oke Baik Apakah Suara saya Terdengar Ya Silahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas pengaparan Dan ilmunya Kepada Yang terutama Bapak Tunggu Rifki Harisya Ada Profesor Henry Dan juga Ada Bang Imam Nudin Baik Yang ingin Saya tanyakan Mengenai Tentang Ilmu komunikasi Tentang Digitalisasi Tentang Digitalisasi Baik Berbicara Tentang Digitalisasi Di sini kan Untuk Memangkitkan Sektor Para wisata Tentunya Di sini sudah ada Yaitu Duta Para wisata Yang akan Selalu mempromosikan Wisata Wisata Di daerahnya Jadi Bagaimana Saya ingin Pertanyaan kepada Pak Prof Henry Bagaimana Cara Supaya Komunikasi Dengan Masyarakat Ini Untuk Lebih Meningkatkan Mempromosi Wisatanya Di daerah Masing-masing Dengan Adanya Digitalisasi Terutama Mensos Yang harus Digunakan Yang Untuk Mempermudah Para Masyarakat Dalam Mempromosikan Sektor Wisatanya Di tempatnya Sendiri Ini kan Harus ada Satu geberakan Baik Itu saja Yang Saya Tanyakan Kepada Pak Prof Sekian Saya Kembalikan Kepada Ibu Moderator Baik Terima Kasih Langsung Saja Penanya Ketiga Nomor 170 Samsul Bahri Silakan Silakan Bisa Bisa Di Unmute Dan Pertanyaannya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Yang saya Hormati Para Pemateri Yang sangat Luar biasa Atas Peparan Pematerinya Langsung Saja Di Pandemi COVID-19 Ini Membuat Sektor Pariwisata Khususnya Di Aceh Jauh Lebih Menurun Omsetnya Dibandingkan Hari-hari Sebelumnya COVID-19 Melanda Negeri Ini Pertanyaan Saya Adakah Inisiatif Dan Regulasi Dari Pemerintah Pusat Untuk Mempertahankan Sektor Pariwisata Agar Perekonomian Terus Tumbuh Di Sektor Pariwisata Khusususnya Di Aceh Sekian Kembali Kementerator Oke Baik Terima kasih Masa Masul Bahari Sudah ada Tiga penanya Bisa terlebih dahulu Ditanggapi oleh Para narasumber Kita Terkait Tadi Maraknya Digitalisasi Kemudian Ini bagaimana Langkah-langkah Untuk Merubah Mindset Bahwa Tempat Wisata Ini Positifnya Lebih Banyak Bisa Meningkatkan PAD Dan lain Sebagainya Dibandingkan Dengan Melihat Efek-efek Negatifnya Tempat Wisata Itu Sendiri Dan Juga Ini bagaimana Untuk Caranya Komunikasi Dengan Masyarakat Sehingga Masyarakat Itu sendiri Atau melalui Dita wisata Ini bisa Mempromosikan Wilayahnya Sendiri Menggunakan Digital Mungkin Lebih Konkretnya Tips-tipsnya Kayak Gimana Begitu Mas Fidal Dan Kemudian Mas Samsul Ini Pandemi Menyebabkan Omset turun Terlebih Di Sektor Pariwisata Apakah Ada Inisiatif Atau Regulasi Tentunya Ini Banyak Regulasi Dari Pemerintah Tapi Nanti Prof Hendry Bisa Menjelaskan Lebih Detail Lagi Juga Bisa Ditambahkan Juga Dengan Narasumber Kita Yang Lain Terkait Dengan Inisiatif Atau Regulasi Apa Untuk Kita Membangkitkan Ekonomi Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Di Tengah Pandemi COVID-19 Ini Saya Persilakan Terlebih Dahulu Untuk Pak Rifky Silahkan Pak Bisa Ditanggapi Penanya-penanya Kita Baik Kalau Begitu Langsung Saya Persilakan Prof Hendry Bisa Ditanggapi Prof Untuk Ketiga Penanya Kita Ya Baik Pertama Tadi Bertanya Tentang Atau Bagaimana Gimana Supaya Pariwisata Itu Tidak Dilihat Dari Sisi Negatif Maksiatnya Saja Tapi Positifnya Juga Banyak Apakah Itu Menambahkan Menambah PAD Memakmurkan Masyarakat Dan Juga Yang Lain-Lain Jadi Memang Betul Kalau Banyak Wisatawan Datang Ke Aceh Maka Otomatis Satu Sektor Yang Namanya Rental Mobil Misalnya Angkutan Transportasi Atau Bisnis Transportasi Tak Akan Naik Karena Kalau Wisatawan Datang Gak Mungkin Wisatawan Dari Jakarta Mbak Mobil Berat Kalau Mobil Dari Jakarta Ke Aceh Itu Cowok Banyak Walaupun Bisa Tapi Effortnya Sangat Susah Tapi Kalau Orang Mudah Pada Datang Dari Jawa Dari Sumatera Yang Lain Ataupun Juga Dari Malaysia Dari Negara Lain Bahkan Juga Dari Pulau Pulau Lain Indonesia Datang Datang Aceh Ingin Melihat Bagaimana Serambi Mekah Itu Satu Sektor Transportasi Pasti Akan Naik Yang Namanya Rental Kalau Rental Naik Otomatis Nanti Bengkel-bengkel Juga Mendapatkan Trickle-down Efek Ekonomi Ketika Orang Pada Datang Ke Aceh Mereka Juga Makan Makan Restoran Restoran Dapat Rezekinya Kan Begitu Ini Ini kan Yang Namanya Restoran Pasti Tidak Masyiat Kalau Namanya Restoran Nanti Bukan Hanya Restoran Orang-orang Yang Jual Souvenir Belanja Juga Akomodasi Hotel Itu Juga Menumbuhkan Yang Namanya Ekonomi Oh Tapi Hotel Yang Dapat Orang Gede-gede Pengusaha Besar Siapa Bilang Hotel Kan Juga Belanja Belanja Untuk Masakan Misalnya Kalau Mereka Breakfast Yaitu Sarapan Pagi Itu Mereka Masak Otomatis Belanja Untuk Dari Para Petani Untuk Sayur Mayurnya Untuk Kebutuhan Makannya Ada Satpam Ada Ada Karyawan Itu Semua Menggerakkan Ekonomi Makanya Di Berbagai Negara Pari Wisata Itu Menjadi Sektor Ekonomi Yang Diharapkan Berkembang Termasuk Di Saudi Arabia Saudi Arabia Wisatanya Wisata Religi Yaitu Orang Berhaji Atau Berumrah Tapi Sekarang Sudah Mulai Dibuka Oleh Muhammad Bil Salman Apa Ini Putra Mahkota Saudi Bahwa Orang Non-Muslim Pun Boleh Datang Ke Saudi Untuk Melihat Keadaan Apa Yang Berkembang Di Saudi Sehingga Sekarang Mulai Ada Turis Melihat Kota Mekah Tapi Mereka Harus Ikuti Aturan Aturan Di Mekah Jadi Mekah Tidak Lagi Hanya Sebagai Haramain Yang Tanah Haram Yang Tidak Muslim Tidak Tidak Boleh Masuk Kedepan Ini Orang Muslim Orang Non-Muslim Boleh Masuk Ke Mekah Lihat Kaabah Lihat Masjidil Haram Persis Kalau Seperti Orang Islam Yang Datang Kepatikan Kepatikan Lihat Gereja Oh Gereja Dulu Kayak Gini Bagus Karena Ternyata Dari Abad Ke 16 Abad Ke 13 Misalnya Begitu Nah Orang-orang Non-Muslim Juga Ingin Lihat Gimana Namanya Masjidil Haram Bagaimana Namanya Madinah Madinah Atau Masjid Nabawi Misalnya Begitu Nah Itu Menjadi Bukan Hanya Untuk Ritual Ibadah Kalau Kita Orang Islam Ritual Ibadah Tapi Non-Muslim Orang Amerika Yang Ingin Tahu Ingin Melihat Keindahan Peninggalan Peninggalan Rasulullah Peninggalan Para Sahabat Peninggalan Apa Ini Kerajaan Dan Sebagainya Nah Itu Artinya Tidak Selalu Yang Namanya Turisme Itu Hanya Untuk Hal-hal Negatif Hal-hal Positif Juga Banyak Menggerakkan Ekonomi Dan Saya Rasa Kalau Memang Misalnya Aceh Itu Untuk Turisme Tapi Turisme Yang Islami Begitu Itu Cocok Atau Minimal Turisme Alam Alam Indah Sekali Kan Begitu Kuliner Kulinernya Enak Sekali Yang Namanya Makanan-makanan Aceh Itu Nah ini Ini semua Yang harus kita Kembangkan Dan itu Nanti akan Berpengaruh Ekonominya Kepada Banyak Pihak Banyak Orang Tidak Harus Langsung Memang Tidak Langsung Misalnya Petani Petani Tidak Langsung Ngurusin Turis Tapi Hotel-hotel Membeli Hasil Pertanian Daging Apakah Daging Apakah Cabai Apakah Sayur Mayur Apakah Buah Itu Semua Menjadi Menjadi Laku Karena Banyak Orang Datang Nah ini Yang harus kita Kembangkan Tapi juga Kita Jaga Keaslian Budaya Budaya Aceh Nah Negara Seperti Jepang Itu Turismenya Tinggi Sekali Orang Datang Ke Jepang Itu Tiap Tahun Bisa Sampai 10 Juta Orang Datang Untuk Bagian Dari Turisme Tapi Budaya Jepang Masih Kuat Religius Orang Jepang Sangat Kuat Nah Kita harus Seperti itu Mirip-mirip Bali Bali Itu juga Religiusnya Masih Kuat Walaupun Agamanya Beda Dengan Agama Kita Mereka Hindu Tapi Religiusnya Kuat Sekali Mereka Tidak Terganggu Nah Religiusnya Kuat Tapi Dari Sisi Pendapatan Dari Sisi Turisme Sangat Besar Nah Itu Yang Yang Ingin Dikembangkan Berikutnya Dari Pertanyaan Yang Dari Mas Vidal Digitalisasi Ini Membangkitkan Pariwisata Sudah Ada Duta Wisata Tapi Kok Banyak Yang Belum Sukses Gimana Supaya Sukses Ini Hampir Sama Dengan Pertanyaan Pak Samsul Bahri Bahwa Pandemi Bikin Pariwisata Turun Dimana Tumbuhnya Supaya Menumbuhkan Saya Sebenarnya Sudah Memberikan Menawarkan Sebuah Sistem Ke Pemerintah Saya Ini Hanya Konsultan Saja Jadi Penasehat Pemerintah Nanti Bulan Depan Saya Sudah Tidak Lagi Di Pemerintahan Saya Akan Di Swasta Saya Di Bulan Depan Kembali Ke Kampus Di Swasta Tapi Saya Sudah Menyiapkan Sebuah Konsep Untuk Membantu Pemerintah Termasuk Dalam Konteks Pariwisata Juga Bisa Contohnya Begini Menggunakan Yang Namanya Blockchain Blockchain Ini Teknologi Terbaru Yang Belum Banyak Dimanfaatkan Di Dunia Bukannya Di Indonesia Di Dunia Nah Di Indonesia Juga Belum Kita Perlu Mengembangkan Yang Namanya Social Mining Di Blockchain Ini Akan Saya Tawarkan Kalau Perlu Gubernur Aceh Mau Saya Tawarkan Bagaimana Caranya Yaitu Bahwa Masyarakat Yang Produktif Melakukan Aktivitas Digital Yang Produktif Aktivitas Digital Yang Positif Dapat Poin Dapat Penghargaan Selama Ini Yang Dapat Keuntungan Dari Teknologi Digital Itu Hanya Youtuber Hanya Influencer Hanya Perusahaan Digital Masyarakat Misalnya Mbak Rina Ini ada Mbak Rima Ada Mbak Rima Ada Mas Nurdin Ada Mas Muhazzar Dan lain-lain Ini Ada Mas Zikra Ini yang Ini ya Itu Nggak Dapat Apa-apa Keuntungan Dari Teknologi Digital Kecuali Main-main Aja Anda Nggak Dapat Duit Maksudnya Keuntungan Nggak Dapat Insentif Ketika Anda Ngeshare Anda Nge-like Misalnya Nge-like Twitter Saya Nge-like Akun Saya Nggak Dapat Duit Apa-apa Mungkin Saya Dapat Karena Saya Semakin Terkenal Semakin Banyak Saya Tidak Dapat Tapi Yang Nge-like Yang Ngeshare Nggak Dapat Apa-apa Nah Ini Dibalik Dibalik Dengan Teknologi Namanya Blockchain Bahwa Siapa Yang Ngeshare Siapa Yang Nge-like Siapa Contohnya Misalnya Yang Nge-like Apa Yang Nge-like Konten-konten Positif Yaitu Konten-konten Yang isinya Mempromosikan Pariwisata Aceh Mempromosikan Minyak Pret Mempromosikan Kopi Solong Dan Kopi Apa Di Takengon Takengon Itu luar biasa Kopinya Kopi Apa Gayo Kan itu Paling bagus Di dunia Gayo itu Ketika Orang Nge-tweet Nge-tweet Nge-like Yang terkait Dengan Pariwisata Dia dapat Token Semacam Poin Atau Kupon Digital Selama Anda Semakin Produktif Anda Ngeshare Semakin Produktif Anda Nge-like Semakin Produktif Anda Mereport Memberikan Masukan Masukan Atau Nge-reply Anda Dapat Poin Yang Semakin Banyak Poin Ini Bisa Ditukarkan Gula Misalnya Untuk Masyarakat Ditukarkan Minyak Ini Kerjasama Dengan Pemda Sehingga Nanti Masyarakat Aceh Anak-anak Muda Aceh Seneng Ngeser Kenapa Dapat Poin Poinnya Bisa Ditukarkan Poinnya Ini Bisa Namanya Kripto Kalau Di dunia Blockchain Kripto Ini Bisa Ditukarkan Untuk Dapat Pulsa Misalnya Poin Pulsa Sehingga Kalau Anda Sering Retweet Sering Ngeser Yang Baik Baik Anda Tidak Perlu Beli Pulsa Tapi Dapat Poin Poin Ini Untuk Beli Pulsa Atau Malah Kalau Perlu Siapa Yang Bisa Mengumpulkan Poin Token Yang Bagus Ini Bisa Berangkat Umroh Misalnya Dibiayai Umroh Kerjasama Dengan Telkomsel Kerjasama Dengan Perusahaan Perusahaan Nah Ini Akan Memunculkan Gerakan Yang Namanya Social Mining Itu Namanya Akan Memunculkan Produktivitas Yang Positif Bukan Kayak Sekarang Yang Disare Hoax Yang Disare Yang Ribut Yang Disare Kalau Ada Orang Memfitnah Baru Disare Yang Disare Kalau Ada Orang Selingkuh Baru Disare Itu Justru Yang Kayak Gitu Gak Dapat Poin Tapi Yang Dapat Poin Adalah Yang Meng Sare Yang Kebaikan Terkait Dengan Pariwisata Nah Kalau Sudah Seperti Itu Saya Yakin Itu Nanti Akan Jadi Gerakan Yang Produktif Yang Luar Biasa Bisa Dimulai Dari Provinsi Aceh Bisa Dimulai Dengan Provinsi Yang Lain Bisa Dimulai Dengan Kementerian Untuk Kementerian Pariwisata Untuk Dinas Pariwisata Dan Lain Nah Itu Yang Perlu Kita Kembangkan Dan Saya Kemarin Udah Ketemu Dengan Salah Satu Dirjen Dia Sudah Sangat Dan Saya Juga Baru Mulai Akan Memperkenalkan Karena Ini Belum Ada Di Dunia Apa Yang Saya Sampaikan Ini Yang Pertama Belum Ada Yang Melakukan Di Dunia Bukan Di Indonesia Kalau Ini Dilakukan Nanti Akan Bergulir Secara Produktif Dan Bisa Dimanfaatkan Indonesia Bisa Sejahtera Orang Yang Aktif Di Media Sosial Juga Dapat Keuntungan Bahkan Kalau Di Dunia Pendidikan Dunia Pendidikan Orang Yang Ikut Webinar Seperti Ini Dapat Poin Yang Tanya Dapat Poin Yang Reply Yang Share Hasil Diskusinya Dapat Poin Sehingga Kuliah Orang Orang Yang Kuliah Orang Orang Yang Sekolah Itu Bisa Tercatat Jejak Digital Black Blockchain Itu Orang Ini Orang Aktif Orang Ini Orang Pinter Orang Ini Orang Baik Sehingga Mereka Walaupun Belum Lulus Pun Bisa Kelihatan Potensi Potensi Kebaikannya Bisa Dipilih Oleh Perusahaan Bisa Direkrut Oleh Perusahaan Tapi Yang buruk Suga Kelihatan Potensinya Bahwa Ini Sukanya Ngesernya Ngeser Ngeser Yang buruk Nah Teknologi Blockchain Ini Perlu Kita Kembangkan Untuk Dunia Digital Yang Terkait Dengan Pendidikan Terkait Dengan Pariwisata Terkait Dengan Komunikasi Publik Dan lain-lain Dan Insyaallah Ini Ini Akan Menjadi Kekuatan Yang Luar Biasa Daripada Yang Sekarang Semua Harus Berkompetisi Tapi Kompetisi Dengan Yang buruk-buruk Yang Buruk Yang Lebih Terkenal Yang Buruk Yang Muncul Karena Orang Lebih Suka Ngeser Yang Buruk Dibandingkan Ngeser Yang Baik Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Dan Ini Sudah Mulai Dipersiapkan Teman-teman Yang Ada Teman-teman Saya Yang Ada DIRC Teman Saya Yang Ada Di Tingkat-tingkat Di Jakarta Mereka Memang Ini Baru Dan Saya Memperkenalkan Dua Minggu Yang Lalu Mudah-mudahan Ini Bisa Kita Terapkan Mungkin Pak 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 Anggota DPR Kita Juga Bisa Mendorong Teman-teman Di Pemerintahan Demikian Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Profwa Ide Luar Biasa Keren Semoga Bisa Terealisasi Dan Juga Bisa Sukses Untuk Ide Luar Biasa Semoga Terjawab Mas Imam Mungkin Ada Tambahan Saya Persilahkan Memberikan Tambahan Pertama Terkait Dengan Pertanyaan Yang Disampaikan Oleh Mas Paujan Jadi Memang Komisi Saat Di Aceh Terutama Di Kabupaten PD Memang Kita Terjebak Dalam Apa Namanya Kemajuan Parawisata Ini Terjebak Dalam Syariah Islam Sebenarnya Analoginya Seperti Ini Memang Ketika Kita Mempunyai Penyakit Katakanlah Rumah Kita Berhama Apakah Kita Akan Bakar Rumahnya Atau Kita Hilangkan Saja Hamanya Jadi Pola Pikirnya Harus Kita Balik Sekarang Jangan Kita Bakar Rumahnya Tetapi Kita Ketika Ada Maksiat Yang Terjadi Katakanlah Ada Maksiat Katakanlah Tidak ada Katakanlah Ada Maksiat Di tempat Cafe-cafe Tertentu Maksiatnya Yang Kita Hilangkan Tetapi Parawisatanya Cafe-nya Terus Berjalan Langkah-langkah Yang Bisa Kita Lakukan Sebenarnya Pemerintah Harus Mengumpulkan Segala Stakeholder Terutama Mengedempankan Pemuda-pemuda Setempat Sebagai Apa Namanya Tadi Marketing E-Planzer Atau E-Planzer Parawisata Menjadikan Mereka Duta-duta Parawisata Jadi Mereka Menjadi Unjung Tombak Yang Jaga Cafe-cafe Yang selama ini Misalnya Diindikasikan Ada Maksiat Saya Saya Kira Itu Perlu Kedepan Kita Lakukan Secara Bersama Pemerintah Bersama Para Tokoh Adat Para Tokoh Agama Bagaimana Mengembangkan Parawisata Tetap Islami Maksimasi Kita Mawa kita Juga bisa Melakukan Aktifitas Jual-beli Wisata Kita Juga terhindar Daripada Maksiat Bahkan Di Aceh Kita juga Sudah Punya Kanun Ketika Seseorang Melakukan Kesalahan Dan Itu Bisa Dihukum Secara Syariah Misalnya Di Makam Syariah Dan Itu Tidak Terlalu Kita Wartirkan Lagi Kita Buat Regulasi Duduk Bersama Insya Allah Kedepan Aceh Sudah Siap Menyambut Siapapun Yang Datang Ke Aceh Kita Sudah Siap Tanpa Lagi Takut Dengan Hal-hal Yang Mungkin Miskomunikasi Selama Ini Berita-berita Yang Disampaikan Di Luar Kemudian Yang Disampaikan Oleh Mas Fidal Saya Ingin Tambahkan Sedikit Sebenarnya Dari Data Yang Saya Sampaikan Tadi Pemerintah Cara Komunikasi Itu Sebenarnya Sudah Dilakukan Cuman Agak Terbatas Artinya Jika Seseorang Duta Wisata Dia Menyampaikan Di Media Sosialnya Terbatas Banyak Kawan-kawan Dia Tetapi Bagaimana Kita Berkolaborasi Semua Pemuda Berkolaborasi Orang-orang Yang Ikut Seminar Hari Ini Berkolaborasi Mempromosikan Wisata Di Tempat Kita Dan Insyaallah Itu Sangat Berkembang Dan Saya Yakin Itu Akan Mesyu Kalau Bahasa Aceh Mesyu Itu Terkenal Terkenal Se-antero Dunia Yang Terakhir Terkait Dengan Penurunan Omset Memang Itu Dampak Secara Langsung Tetapi Memang Masyarakat Kita Sudah Melek Saat Ini Bagi-bagi Orang Yang Punya Toko Baju Saat Ini Mereka Sudah Melek Teknologi Tidak Secara Secara Manual Tidak Dilakukan Penjualan Tapi Menggunakan Media Handphone Mereka Promosikan Melalui Facebook Twitter Terutama Di TikTok Sekarang Live TikTok Itu Sudah Banyak Sekali Menjual Alat Dan Yang Terakhir Terkait Keseriusan Pemerintah Saya Kira Pemerintah Jokowi Sangat Serius Seperti Data Yang Saya Dana Yang Sangat Sedikit Itu Dana Yang Sangat Luar Biasa Dari Dana Kemulihan Ekonomi Nasional Dan Itu Bentuk Keseriusan Pemerintah Indonesia Untuk Para wisata Kita Bank Terima kasih Baik Terima kasih Banyak Mas Imam Nudin Toko Pemuda Aceh Baik Semoga Terjawab Teman Teman Yang Tadi Menanyakan Tiga Penanya Kita Dan Mohon Maaf Tidak Bisa Buka Sesi Tanya Jauh Selanjutnya Karena Keterbatasan Waktu Tapi Jangan Khawatir Karena Bakti Kominfo Bekerjasama Dengan Anggota Komisi 1 DPR RI Ini Akan Terus Menggelar Webinar Selanjutnya Dengan Beragam Tema Sebagai Ruang Diskusi Kita Jadi Jangan Khawatir Juga Untuk Konstituen Bapak Tekurifki Harsya Karena Masih Banyak Webinar Yang Lainnya Sekali Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Haji Ilmu Komunikasi Universitas Erlangga Dan Terima Kasih Banyak Mas Imam Nudin STMSI Toko Pemuda Aceh Telah Berbagi Informasi Bersama Kita Semua Di Sini Dalam Seminar Merajut Nusantara Dengan Tema Digitalisasi Bangkitkan Sektor Pariwisata Di Tengah Pandemi Bisa Kita Berikan Tepuk Tangan Semuanya Peserta Webinar Untuk Para Narasumber Kita Luar Biasa Dan Kita Bisa Dengan Mas Imam Dan Juga Para Peserta Oke Satu Dua Ya Next Oke Sekali lagi Satu Dua Ya Gaya Sedikit Boleh Oke Baik Baik Sekali lagi Terima kasih Untuk para Narasumber Yang Luar Biasa Yang Sudah Berbagi Informasi Pada Siang Hari Ini Dan Juga Bapak Ibu Rekan-rekan Peserta Seminar Merajut Nusantara Terima Kasih Banyak Atas Kebersamaannya Semoga Ilmu Yang Kita Dapatkan Disini Diskusi Kali Ini Bisa Memberikan Manfaat Dan Tentunya Menginspirasi Kita Semua Untuk Ayo Kita Dorong Pariwisata Indonesia Untuk Terus Tumbuh Terlebih Di Tengah Pandemi COVID-19 Seiring Dengan Pemulihan Ekonomi Sesuai Dengan Kebijakan Pemerintah Baik Sekali lagi Terima 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 Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya. Terima kasih. Yang ketiga kepada Bapak Imam Nudin, STMSI, tokoh pemuda Aceh. Terima kasih juga Pak. Baik, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta, jangan lupa upload keseruan acara hari ini di sosial media yang beruntung akan mendapatkan voucher sebesar 100 ribu rupiah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan kepada peserta yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Tegurifki Harsha M.T. selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Demokrat yang telah berkenan menyapa konstituenya di daerah pemilihannya Aceh I melalui webinar yang mencerdaskan dan menginspirasi bagi generasi muda dan masyarakat untuk tetap produktif di tengah pandemi. Kami juga aturkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Anang Latif selaku Direktur Utama Bakti Kominfo beserta staf dan jajarannya yang aktif melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui seminar Merajut Nusantara. Sekian dari kami. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.